Ya gini pertanyaan, oh ini ya lulus lah LSI Tapi jujur aja ya, pertama kali itu aku ngeliat Mas Malfi itu kayak ini Jadi kan waktu disitu ada Mas Fikri sama Mas Malfi ya Nah, aku mikirnya yang S3 itu Mas Malfi, ya S2 itu Mas Fikri Aku kira kalau Malfi itu S1 Ya bilang-bilang ya Waktu awal pertama sih gitu ya ngeliatnya kayak ya kalau aku kebanyakan liatnya kayak serius banget gitu ya Mana itu kan udah pake kacamata lagi Mas Malfi Tapi sekarang-sekarang kayak keliatan anaknya tuh kayak kan kok kok plak-plak gimana gitu ya Terus cara dia nyampein itu gak serius dan itu enak didapet Mas Malfi tuh selain nyantai, kalem, cerdas, beliau juga fleksibel, open-minded Dia walaupun saran-sarannya itu konkret, walaupun dia kayak punya usul-usul yang bagus banget Cuma tuh dia bisa menyampaikannya dengan cara-cara yang gimana yang membuat orang tuh gak bikin stres gitu loh Enggak, enggak, Kak Malfi tuh dari pertama mah udah cukup harga Cat Lee Dan beliau kan lulusan Al-Azhar ya Jadi aura-aura Al-Azhar ya tuh gak leliatan Ya mungkin sekarang S2-nya lebih keliatan sih Ini daripada S3 gitu Hidaman banget Mas maaf Untuk kamu Al-Fi Semoga blog aku banyak yang baca kayak blognya beliau Selalu ingetlah aku Apapun yang diplanin dalam hidupnya semoga tercapai Terima kasih